Pasca bom bunuh diri yang terjadi di Mapolres Tabes Medan pagi tadi, sejumlah jajaran Polres di Mapolda Sumut terus meningkatkan penjagaan. Di Mapolres Binjai, sejak pagi tadi, penjagaan personil kepolisian lebih diperketat dan memeriksa, setiap pengunjung yang masuk. Beginilah suasana di Mapolres Binjai, Sumatera Utara pasca peristiwa bom bunuh diri di Mapol Tabes, Medan pagi tadi. Palang besi di depan pos provos juga diturunkan dan memeriksa setiap pengunjung yang masuk, khususnya pengunjung yang akan mengurus SKCK. Bukan hanya itu, diakses jalan masuk menuju Mapolres, sejumlah palang besi juga ditempatkan. Dengan membuat rute zigzag agar setiap kendaraan yang masuk memperlambat laju kendaraannya, sebelum memasuki pos penjagaan. Kapolres Binjai, AKBP Nugrohotri Nuryanto, juga mengatakan bahwa setiap petugas yang piket harus, meningkatkan kewaspadaannya, guna mengantisipasi terjadinya bom bunuh diri serupa di Mapolres. Binjai Bukan hanya itu, setiap pengunjung juga harus diperiksa terlebih dahulu sebelum memasuki Mapolres. Diharapkan dengan meningkatkan kesiagaan personil dan memperketat penjagaan Mako, bisa mencegah. Terjadinya serangan serupa di wilayah hukum Mapolres Binjai. Tiket Tiket 8 ke 3 6 6 6 Sekarang 5 7 11 7 7 7 7 8 8 9 10 12 12 selamat menikmati selamat menikmati